merasa kamburu di Jalimi FSPMI Bintan gelar aksi tuntut kenaikan upah 2002 aksi dikawal langsung oleh Kapolos Bintan AKBP Tidharulung Daun wakil Kapolos Bintan itu semburuh FSPMI Bintan mengelar aksi menuju merasa untuk kenaikan UMK Bintan tahun 2002 untuk masuk kawasan Lebang, Tidus Lebang, Kamis 9 Desember tahun 2021 di Ibu Sata, Yang Diada, Kami merasa kualitas terkait peperintah Kami canggungkan penjahid dan publik di Ibu Sata, Kami merasa kualitas terkait pemerintah Kami akan membantu penggunaan kepada Pemerintah yang di tahun 2009 memerasa identitas Kami akan mempunyai pernikahan kemampuan di Jalim dari Kami akan meminta pemerintah Kami akan membuat tempat pendidikan perwakilan dari keperluasannya. Menurut KCF SPMTW Bintar, Andi Sialo, Pugusimu hasil-hasil berkata bahwa Kepala Indah Strategia Kepala Bintar akan menggunakan bateri pertemuan menggunakan BFTP Bintar. Kisah yang bersama, Polis Bintar lakukan pengaman untuk asyik jelasan melalui kawasan 4 minggu tersebut langsung dipimpin oleh pemerintahan Kepala Bintar. Kepala Bintar dalam pertarangan menjelaskan pengamanan dimulai dari hape persiapan pada pukul 05.30 waktu Indonesia Barat pagi di Gebang masuk kawasan di Zilobab. Seluruh personil ia seagakan di lokasi tersebut. Seluruh personil pengamanannya seagak menuju kedatangan masa buruh yang akan mendapatkan hasil. Kepala Bintar. Lebih lanjut, Tindar mengatakan masa buruh mulai kedatangan pada pukul 07.30. Kedatangan diambil oleh masa buruh kawasan di Zilobab itu sendiri. Kemudian disusul oleh masa buruh dari Gunung Kijang, Kecamatan Bintang. Masa buruh datang dengan mengendari kendaraan roda 4 dan roda 2. Mereka datang dengan pengawalan petugas mulai dari titik keberangkatan Sampai ke lokasi aksi pintu kawasan Indus Zilobab. Di akhir pengamanan, Tindar yang didamping Kepala Inas Tenaga Kerja Kabupaten Bintang mengapelisasi masa buruh yang melakukan aksi dengan tertib, damai, dan kondusif. Ia bahkan berpesan agar masa buruh berhati-hati di perjalanan usai mengelakkan aksi. Masa buruh mengubahkan diri menuju daerah masing-masing dengan pengawalan sejumlah personil cat lantas Polestar Bintang bersama proses Gunung Kijang dan proses Bintang Timur. Kemudian, dari pihak SPSMP, aksi ini akan dilanjutkan lagi jika dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Bintang tidak merespon apa yang disuarakan bahasa buruh. Ya, aspirasi kami tidak didengar dalam waktu dekat ini kami akan menggelarasi kembali Agas Koordinator FSNI Bintang Demikian laporan video dari Agus Ginting Warta KP Biro Bintang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. mengatakan apakah seperti itu bahwa data itu mengatakan bintang itu adalah yang termiskin diantara tujuh kabupaten kota di Kepri tapi kita nggak tahu makanya saya katakan tadi kita diskusi tadi dengan Pak Kadis beliau di sini beliau yang mewakilin dari bupati saat ini jadi kita tadi sudah negosiasi dengan beliau jadi kita sudah sampaikan aksi kita hari ini adalah aksi yang taat hukum setuju Hai teman-teman yang hadir di hari ini tidak bekerja di perusahaan kita dipotong gaji setuju itu risiko perjuangan kita itu tidak masalah tetapi saya sudah ingatkan tadi teman-teman juga sudah mengingatkan jikalau ada ya besok ada perusahaan-perusahaan saudara yang menghalangi teman-teman membuat sebuah aturan kebijakan apapun misalnya saya dengar tadi itu ada yang mengatakan besok ada antigen ya jadi saya sudah sampaikan kepada Pak Kadis dan sebagai menjadi ini prioritas tolong kita sampaikan disini saya selaku ketua KC akan sampaikan kalau ada perusahaan yang melakukan kebijakan untuk semua bentuk intimidasi ini semua bentuk intimidasi maka sama-sama kita akan geruk setuju setuju ini saya sempatkan disini jikalau ada perusahaan besok yang mencoba menghalangi teman-teman bekerja dengan cara apapun itu silakan informasikan ke PUK berkoordinasi dengan pimpinan cabang dan kekc kita akan semua disini satu rasa satu perjuangan kalau ada satu orang pun yang merasa diintimidasi besok di dalam perusahaan silakan melapor itu menjadi tanggung jawab kita semua setuju jadi nggak usah takut kita disini sudah melakukan apa yang semestinya menjadi hak kita ya hak kita kesejahteraan itu adalah hak setiap warga negara itu dilindungi oleh undang-undang bawang ya undang-undang sudah mengatur menyampaikan pendapat ya jangan khawatir kemarin kita ya dari pimpinan sudah ngeluarkan surat kepada seluruh manajemen yang ada di Kabupaten Bintan apabila anggota kita nanti ada di intimidasi PUK pengurus PC pengurus KC harus siap semua dan anggota yang lain juga harus kompak bila perlu seruduk PT-nya sekalian kalau lauan kan naik apakah mereka juga nggak naik seharusnya tahu diri dong kita disini bergerak panas-panasan bukan karena hak kita ini dirampas 7 kabupaten kota dia ada di Kabri hanya bintang 0 survei tidak dilakukan semenjak undang-undang cipta kerja dilakukan ya undang-undang 36 tahun 2021 pemerintah merujuk kepada undang-undang 36 tahun 2021 akhirnya apa survei KHL itu tidak pernah dilakukan berdasarkan pusat BPS pusat itu tahunya apa dengan daerah kebutuhan hidup layak di daerah pusat tahu nggak sekarang malah keluar angka 0 BPS dapat angka siluman dari mana 2020 hasil survei KHL kita itu di angka 2,7 setiap tahun kebutuhan hidup kita itu naik betul nggak? apalagi sekarang kamu-kauan menjerit nih harga minyak sayur di atas 20 ribu yang tadi cuma 11 ribu betul kan? jadi inilah permasalahan angka siluman dari mana BPS itu keluarkan bila perlu kita duduk sama-sama BPS kita bertarungan kita berdebat dari mana angka itu gitu loh asal jangan keluarkan angka saja tiba-tiba nongol angka siluman yang akhirnya apa? kawan-kawan di Bintan tidak menerima kenaikan upah sama sekali alasan mereka karena tinggi ya mereka tinggi kenapa? karena mereka merujuk kepada BP3621 tapi ya itu tadi Bapak Ibu sekalian terkait akan aspirasi Bapak Ibu sekalian yang sudah disampaikan dari tadi pagi dan kami tadi juga sudah berdiskusi dengan Pak Kapores beserta seluruh pengurus serikat FS PMI ya kan tadi sambil makan siang kita berdiskusi intinya seluruh aspirasi kami tampung dan kami terima akan kami diskusikan dan kami sampaikan kepada pimpinan dan perlu kami diskusikan tadi juga kita sudah berdiskusi terkait rencana yang akan kita laksanakan adalah audensi dengan Pak Bupati yang sudah kita jadwalkan di minggu depan pada hari Jumat tanggal 17 tapi kami secara pribadi ya bukan Kepala Dinas Tenaga Kerja akan coba bernegosiasi melihat peluang kalau memang dipercepat bukan sebuah janji tapi kami berusaha untuk mempercepat jika ada waktu Pak Bupati bisa lebih cepat dari tanggal 17 nanti kami akan koordinasi dengan Pak Andi selaku Ketua KC Ketua Cabang ya untuk terkait agenda ini intinya Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selamat siang menjelang sore salam sejahtera buat kita semua yang pertama kita panjatkan puji syukur puji Tuhan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah karena pada pagi hari ini kita melihat luar biasa semangat kawan-kawan untuk mengapresiasikan niat dan tujuannya dengan pekerjaannya dengan kegiatan penyampaian aspirasi berpendapat di muka umum yang Alhamdulillah saya ucap banyak terima kasih dedikasi rekan-rekan dapat berjalan dengan lancar dan tadi yang disebut memperhatikan prokes ya tetap perhatikan prokes kemudian yang berikutnya rekan-rekan ya syukur kita pun juga tidak kurang-kurang ya kita harus tetap tambah rasa syukur kita dengan apa ini sudah ada tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ya kita sama-sama menghargai kita sama-sama menghargai dan memahami untuk tindak lanjut berikutnya ya pasti ada prosesnya jadi proses ini yang harus kita hargai bersama-sama mudah-mudahan makin mensyukuri proses ini ya nanti ada jawaban Pores Bintan atas nama seluruh personil Pores Bintan mengucapkan banyak terima kasih karena rekan-rekan Alhamdulillah berjalan dengan tertib inilah contoh buruh yang hebat menyampaikan aspirasi dengan tertib dan jangan lupa tetap selalu prokes prokes keluarga tersinta menunggu di rumah tadi yang disampaikan Pak Kadis yang jauh pun juga nanti jalannya bareng-bareng pihak kepolisian biar lancar ya sampai di tempat tujuan silahkan kembali keluarga tercinta menunggu di rumah itu saja yang paling akhir kembali saya ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan kekuatan keselamatan untuk menjalani kegiatan berikutnya akhir kata Bilai Topik Walidayang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati